Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Dewan Guru, teman-temanku yang saya cintai, dan saudara-saudaraku yang berbahagia Hari ini saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya Arista Hanum Aisyah, saya kelas 5 MI Prokowati Dan hari ini saya akan berpidato tentang menuntut ilmu Kita lahir di bumi ini dalam keadaan tak berilmu Oleh karena itu, setiap orang tua berkewajiban untuk mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anaknya Karena manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan tak berilmu Maka Allah SWT memerintahkan kepada semua manusia, terutama umat muslim, untuk beriman atau menuntut ilmu Sebagai bekal untuk menjalan hidup Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi Tolabul ilmi faggatul ala kulik muslimin wal muslimat Yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan Betul tidak? Dalam pandangan Islam, ilmu tergolong suci Ilmu bagikan pelita atau cahaya di malam yang gelap Seseorang akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya cahaya atau pelita di malam yang gelap Sama halnya dengan seseorang yang tak dapat membedakan yang benar dan salah kecuali dengan ilmu Mengenai perintah mentut ilmu Allah menurunkan secara tersirat dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Audubillahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya, bacalah dan menutup nama Tuhan Dia telah menciptakan manusia dari sekumpal darah Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha pemurah Yang mengajarkan manusia dengan perantaran kolom Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahunya Wahyu pertama ini sebagai tanda pengangkatan Muhammad menjadi utusan Allah Memerintahkan ikro yang artinya bacalah Meski tak secara langsung mengatakan belajarlah Namun perintah Allah dalam ayat ini untuk membaca adalah Perintah tersirat kepada manusia untuk belajar Karena membaca merupakan salah satu cara untuk belajar Hadirin rahimah kumulullah Allah memerintahkan pada manusia untuk menyutup ilmu bukan tanpa sebab Ada banyak sekali keutamaan dalam Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 13 Yang berbunyi A'udhu billahi bina syaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Yarfailahullahi bina amanu milkum Wallah dina utul ilma darojah Yang artinya Bicaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmi Dari ayat tersebut Tersurat jaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmi Tak hanya di dunia tapi juga di akhirat Pekerjaan menutup ilmu adalah ibadah Orang yang menutup ilmu akan diberikan pahala yang sangat besar Dan dimudahkan baginya jalan menuju surga Amin Ya Rabbul Alamin Demikian yang dapat saya sampaikan Bila ada jarumnya patah jangan disimpan dalam peti Bila ada kataku yang salah jangan disimpan dalam hati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton